Ini adalah foto-foto bahwa Pilip-Pilip sudah berada di Timika. Bahwa benar, hari ini, Sabtu tanggal 21 September 2024, telah dilakukan upaya pembebasan pilot Pilip-Pilip yang selama ini disandera oleh KKB kelompok agensi Sugoya selama kurang lebih satu setengah tahun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Ejenus Sugoya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja. Sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Pilip Martin di daerah Yuguru Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter. Dan saat ini, untuk pilot Pilip sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya. Tadi, saya setelah bertemu dengan pilot Pilip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Pilip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Pilip dalam keadaan sehat, walaupun beberapa waktu yang lalu, pilot Pilip mengalami sakit asma, namun saat ini kondisinya sudah membaik. Mohon bersabar kepada rekan-rekan bahwa nanti setelah kegiatan mitigasi kondisi kesehatan maupun psikologis pilot Pilip selesai dilakukan, kami akan melakukan konferensi pers dan rekan-rekan media akan kami undang menghadiri kegiatan tersebut. Ini adalah foto-foto bahwa Pilip-Pilip sudah berada di Timika. Ini bersama Kapol Resti Mika, untuk kondisi kesehatan sudah saat ini sedang dilakukan pengecekan. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada segenap tokoh adat, masyarakat, agama, rekan-rekan TNI Polri yang berada di Papua, yang selama ini telah bekerja keras, melakukan pendekatan soft approach, sehingga upaya pembebasan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tidak jatuh korban, baik dari aparat, dari masyarakat sipil itu sendiri, maupun dari pilot itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mohon bersabar kepada rekan-rekan bahwa nanti setelah kegiatan mitigasi kondisi kesehatan maupun psikologis pilot pilot selesai dilakukan, kami akan melakukan konferensi pers dan rekan-rekan media akan kami undang menghadiri kegiatan tersebut Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton